Di sini kita ada soal tentang pertidaksamaan, kita mencari syarat supaya pertidaksamaan terdefinisi. Mengerjakan pertidaksamaan, mencari pembuat 0, dan uji titik. Yang pertama kita mencari syarat supaya pertidaksamaan terdefinisi. Di sini ada bentuk pecahan, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tambah 5 tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan minus 5. Sekarang kita mengerjakan pertidaksamaan. 3 per X tambah 5 dikurang 2 lebih besar dari 0. Kita pindah ruas untuk 2, kemudian samakan penyebut 3 dikurang 2 dikali X tambah 5 per X tambah 5, lebih besar dari 0. Kita dapat minus 2X minus 7 per X tambah 5, lebih besar dari 0. Kita kalikan kedua ruas dengan minus 1. Hasilnya adalah 2X ditambah 7 per X ditambah 5. Tanda berubah menjadi lebih kecil dari 0 dikali minus 1, hasilnya 0. Sekarang kita mencari pembuat 0 dari bentuk pecahan yang baru didapat. Ada pembilang, ada penyebut. Yang pertama pembilang, 2X tambah 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 7 per 2. Yang kedua, penyebut X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan minus 5. Sekarang kita uji titik menggunakan pembuat 0. Gambar garis bilangan X minus 5 minus 7 per 2. 2 bulatan kosong karena tidak ada tanda sama dengan. Di sebelah kiri dari minus 5 kita pilih X sama dengan minus 6. Substitusi kedua, X ditambah 7 per X ditambah 5. Hasilnya adalah 5 positif. Kita buat tanda positif di sini. Di antara minus 5 dan minus 7 per 2, kita pilih X sama dengan minus 4. Hasilnya adalah minus 1. Negatif. Kita buat tanda negatif. Di sebelah kanan dari minus 7 per 2, kita pilih X sama dengan 0. Hasilnya adalah 7 per 5. Positif. Kita buat tanda positif. Kita perhatikan tanda pertidaksamaan. Lebih kecil dari 0. Kita memilih daerah yang negatif. Lalu kita arsir daerahnya. Kita dapat batas-batasnya. Minus 5. Lebih kecil dari X. Lebih kecil dari minus 7 per 2. Inilah jawabannya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.